Terima kasih telah menonton Main Vow nya, aku turunin dengan kesulitanya jadi ekstrim Karena aku gak pengen campaign ini track terlalu lama Karena ya gak mau juga waktuku habis Waktuku yang terbatas ini habis Cuma buat main Iron Sword aja Padahal masih banyak sistem RPG lain yang bisa aku coba Untuk saat ini mungkin aku belum bisa untuk jalanin dua sistem sekaligus Atau beberapa sistem sekaligus, rekoding beberapa sistem sekaligus Tapi paling gak, aku pengen selesai ini gak terlalu lama Kenapa aku turunin jadi ekstrim? Karena kalau epic Aku langsung tunjukin aja Kalau epic, setiap progress, aku cuma coret satu Ini satu progress Satu progress, satu progress, satu progress Satu progress, satu progress Dan seterusnya Dan kata lain Empat puluh tik Sedangkan Setiap progress dari Vow itu Bergantung pada narasinya gimana Dan itu aku rasa akan makan waktu terlalu lama Jadi aku turunin ekstrim Karena kalau ekstrim Kalau ekstrim Satu mark itu Dua garis Dua tik Jadi dia bakal lebih cepat Itu juga alasan yang sama Kenapa kok Aku turunin Vow Find Mintani Dari Formidable Ke Dangerous Yang kedua Untuk nge-track Penyakitnya Gwen Aku bikin satu progress bar lagi Aku kasih progressnya Gwen Symptoms Dengan Tingkat kesulitan Sebenarnya bukan tingkat kesulitan sih Ekstrim Ini supaya juga Biar Nggak terlalu cepat juga si Gwennya Makin hari makin parah Kemarin itu sebenarnya Terlalu cepat Aku sempat nge-roll Untuk nge-check kondisinya Gwen Gimana Kondisinya tambah parah Digambarin Percak-percak putih Yang ada di badannya dia itu bertambah Oke now that's out of the way Sedikit recap Di episode Kemarin Karakter kita Sheila dan kakaknya Gwen Serta Hawk-nya dia Talon Diusir dari Desa asalnya Di Redbrook Dan mereka harus melalui Perjalanan Menuju ke Ashby Tujuannya untuk mencari Gurunya dia Seorang elf herbalist Bernama Mitani Dan terakhir Kita baru sampai Di Ashby Kita belum tahu Gimana sambutannya Kotanya Desanya sendiri Seperti apa Kita belum tahu Kita belum tahu Jadi Waktu datang Aku sih Bayangin Dia Satu Tingkat di atas Pemukiman Kalau Redbrook itu kan Walaupun kemarin aku bilang Desa Tapi Dia kelasnya settlement Atau Kalau bahasa Indonesia Pemukiman Aku pengen tahu dulu nih Ashby ini Deskripsinya Gimana Untuk itu Aku akan Roll Untuk Yang namanya Location Descriptor Oke Kita ambil Ini Dede-dede ini Violent What? Violent Protected Strange Violent Protected Strange Coba Kalau Teman-teman Dari Tiga Keyword ini Kira-kira Bisa ketemu Ide apa Coba Kalau misalkan Teman-teman Ada Ada Deskripsi Yang terbayang Bisa Coba tulis Di kolom komentar Aku Gambaran Pertamaku Sebelum Aku Roll Desa Ashby ini Adalah Kayak Hub Dia karena Lokasinya Sebenarnya Cukup Strategis Kayak Jelur Perdagangan Disini Banyak Merjang lewat Banyak Traveler Lewat Hunter Yang Menuju Ke Redbrook Untuk Akhirnya Berburu Atau Menuju Ke Lebih Utara Lagi Untuk Kepertambangan Tapi Tidak Disangka Sangka Ternyata Tempat Ini Tiba-tiba Dilindungi Tiba-tiba Jadi Tertutup Ada Kayak Pager-pager Yang Dibuat Setenanya Jadi Bukan Pager yang Memang Udah Ada Dari Jaman Kapan Tahu Tapi Ini Kayak Baru Dibangun Mengelilingi Seluruh Desa Dan Pintu Masuk Pun Ada Yang Jaga Karena Ada Sesuatu Yang Aneh Atau Sesuatu Yang Mungkin Nggak Aneh Sih Aku Bilang Masalah Masalahnya Apa Kita Belum Tahu Tapi Ada Masalah Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Nggak Nggak Beres Disini Dan Violent Aku Bilang Situasinya Lagi Tegang Oke Let's Set The Scene Sheila Dan Gwen Berjalan Dari Jembatan Batu Yang Terakhir Sebelum Mereka Sampai Ke S Apakah Sheila Pernah Kesini Sheila Atau Gwen Sheila Si Kayaknya Nggak Pernah Tapi Mungkin Gwen Pernah Atau Mungkin Mereka Berdua Pernah Dengar Cerita Dari Mitani Karena Mitani Waktu Sampai Ke Redbrook Juga Aku Rasa Melalui Ashby Ini Sebagai Lokasi Terdekat Mitani Mitani Aku Rasa Gwen Belum Pernah Kesana Mitani Pasti Pernah Cerita Jadi Kita Bilang Almost Certain 11 Or Grader 11 Atau Di Atas Satu Satu Itu Berarti Extreme No Mereka Berdua Belum Berah Kesini Sheila Dan Gwen Pertama Kalinya Datang Ke Ashby Dan Ternyata Mitani Pun Juga Belum Belum Pernah Cerita Antara Mitani Belum Cerita Atau Mereka Lupa Kalau Gitu Sheila Dan Gwen Datang Ke Ashby Gak Curiga Apa Dan Mereka Gak Ngerasa Ada Yang Aneh Tiba Tiba Waktu Mereka Lagi Jalan Mereka Lihat Ada Banyak Orang Yang Ngantri Mau Masuk Antri Banyanya Ya Ada Sekitar Berapa Orang Ada Kereta Mau Lewat Ditolak Terus Ada Orang Lagi Mau Masuk Ada Yang Dikasih Masuk Ada Yang Ditolak Sampai Giliranya Sheila Dan Gwen Sheila Ngomong Gitu Kebenarnya Permisi Pak Dengan Suara timid Dengan Suara Yang Pemalu Gitu Gitu Yang Carang Ngomong Permisi Pak Kami Mau Minta Ijin Untuk Bisa Masuk Ke Desa Ini Pak Ke Desa Espa Ini Wah Maaf Sekali Desa Ini Sedang Ditutup Kalian Kalian Gak Bisa Lewat Untuk Saat Ini Kalau Boleh Tau Kenapa Pak Itu Aku Gak Bisa Bilang Sekarang Karena Kita Belum Rode Juga Ada Masalah Apa Gitu Tapi Kami Butuh Untuk Masuk Pak Kami Baru Saja Perjalanan Dari Redbrook Dan Kami Butuh Tempat Untuk Menginap Dan Kami Harus Membeli Supply Juga Gitu Membeli Makanan Membeli Minuman Boleh Apa Kalau Kami Masuk Aku Akan Coba Untuk Compel Disini Oh Sebelum 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 Compel Aku Gambarin Gini Maaf Sekali Nona Aku Tidak Bisa Mengizinkan Kalian Berdua Untuk Masuk Kedalam Desa Ini Mohon Maaf Pak Saya Sheila Saya Ini Seorang Herbalist Mungkin Saya Bisa Berguna Di Dalam Pak Bisa Bantu Orang Juga Saya Adalah Murid Dari Mitani Elf Herbalist Oke Kita Akan Coba Compel Dengan Informasi Itu Karena Kita Mau Meyakinkan Kita Pakai Charm Oke Tiga Lima Empat Sama Sembilan Weak Hit On Weak Hit As Above But As Something Of You In Return Above Itu Apa They'll Do What You Want Or Share What They Know But As Something Of You In Return Take Plus One Momentum Oke Momentum Kita Naik Jeter 6 Oh Kalau Misalkan Tadi Hasilnya Miss Aku Mungkin Bisa Bilang Kalau Si Gerd Ini Nggak Tau Nama Mitani Atau Mungkin Nama Sheila Juga Terkenal Disini Karena Ini Cuma Jarak Cuma Jarak Satu Kota Aja Antara Dari As Pai Gerd Aku Bilang Likely Coba Kita Tanya Oracle Dulu Apakah Tau Nama Sheila Kalau Nama Mitani Aku Rasa Mereka Pasti Tau 26 Atau Lebih Besar 21 Mereka Nggak Tau Kamu Bilang Kamu Herbalist Murid Dari Mitani Oke Aku Mungkin Bisa Kasih Kamu Masuk Tapi Sebelum Kamu Bisa Masuk Aku Harus Minta Tolong Baik Pak Apa Apa Yang Bisa Aku Bantu Pak Aku Ingin Kamu Pergi Ke Post Yang Di Sebelah Sana Disitu Ada Satu Kolega Aku Yang Terluka Aku Pingin Kamu Kesana Dan Kamu Coba Sembuhkan Orang Itu Oh Oh Ya Baik Pak Habis Itu Penjaga Itu Tunjukin Post Penjagaannya Ada Dimana Sheila Dan Gwen Jalan Mereka Sampai Ke Post Terus Waktu Melongkau Kedalam Permisi Saya Sheila Herbalist Murid Dari Mitani Si Herbalist Elf Oh Kamu Murid Dari Elf Genius Itu Julukannya Kalau Nggak Aku Bikin Julukannya Mitani The Genius Ada Juga Yang Menyildinya Mitani The Heretic Jadi Kamu Murid Mitani The Genius Waktu Iya Sheila Belum Selesai Ngomong Wah Tepat Sekali Kamu Datang Ada Temanku Yang Terluka Bisa Nggak Kamu Cepetan Sembuhin Dia Oh Oh Iya Bisa Bisa Mereka Berdua Langsung Masuk Gwen Cari Tempat Duduk Sementara Sheila Langsung Datang Ke Orang Yang Sakit Ini Cepetan Dia Periksa Kondisinya Wah Lukanya Ternyata Cukup Parah Lukanya Cukup Parah Jadi Di Bagian Dadanya Dia Ada Satu Luka Yang Cukup Besar Teman Temannya Dia Udah Mencoba Untuk Nutup Lukanya Ya Tapi Belum Terlalu Berhasil Nah Sekarang Saatnya Sheila Untuk Sembuhin Kita Akan Pakai Move Yang Namanya Heal When you Treat an injury Or element Roll plus Wheats If you Mending Your own Wound Roll Roll Plus Wheats Or Iron Achieve Whichever Is Lower Oke Jadi Karena Kita Mau Ngeheal Orang Lain Kita Cuma Pakai Wheats Aja When You Attempt To Heal Using Herbal Remedies And You Have At List Plus One Supply Choose One Decide Before Rolling Add Plus Two Or On Hit Take Or Give An Additional Plus One Health Karena Ini bukan Kadiri Sendiri Jadi Kita Pilih Yang Add Plus Dua Aja Kita Akan Roll Plus Wheats Plus Dua 6 6 Weak Hit Minus Satu Supply Dulu Syaratnya Itu Minus Satu Supply Weak Hit As Above But You Must Suffer Minus One Supply Or Minus One Momentum Berarti Ini Your Care Is Helpful Or Ally Under Your Care Have The Wounded Condition You May Clear It Then Take 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 Or Give Up To Plus 2 Health Oke Aku bilang Berhasil Dia Sembuh Tapi Karena Wicked Kita Karena Supply Kita Berkurang Satu Kita Berkurang Satu Momentum Aja Oke Momentum Kita Turun Jadi Ningo Sila Berhasil Nih Dia Keluarin Obat Obatan Dari Dari Tasnya Dia Dari Bawah Bawah Dia Dia Racik Langsung Cepat Cepat Dia Tutupin Luka Diambil Juga Perban Yang Bagus Yang Memang Dia Dia Diajari Oleh Mitani Gimana Cara Bikin Perban Yang Bagus Untuk Dia Ikat Berhasil Ketutup Lukanya Karena Ini Ada Ada Penjaga Ada Guardsmen Yang Terluka Aku Kayaknya Mulai Kebayang Ini Punya Masalah Apa Oke Sebelum Kita Jauh Ke Situ Kita Lanjutin Oke Berhasil Karena Dari Bikin Sila Berhasil Nyembuhin Si Penjaga Ini Kondisinya Udah Stabil Penjaganya Udah Istirahat Terkidur Wah Terima Kasih Nona Sila Untung Ada Anda Disini Kalau Nggak Mungkin Nyawa Teman Kami Ini Bisa Melayang Nggak Apa Aku Hanya Melakukan Apa Yang Aku Bisa Setelah Kondisinya Udah Agak Tenang Karena Temannya Udah Sembuh Si penjaga Ini Satu Let's say Di dalam Itu Ada Sekitar Tiga orang Sama Yang luka Nah Salah satu Penjaga Ini Tanya Tidak 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 Bagaimana Bagaimana Kau Bisa Tau Kalau Teman Kami Terluka Nah Sila Ceritain Penjaga Yang Di Depan Penjaga Yang Di Depan Bilang Boleh Masuk Kalau Sembuhin Oh Oke Karena Kami Semua Sama Penjaga Disini Kami Harus Menepati Janji Kami Dan Aku Rasa Dia Yang Di Depan Sanapun Juga Gak Akan Masalah Kalau Kita Masuk Oke Ayo Aku Akan Temani Kamu Dan Kakak Untuk Masuk Terima Kasih Terima Kasih Pak Mereka Berdua Berdiri Ngikutin Penjaga Yang Satu Ini Temannya Yang Yang Disembuhin Mereka Jalan Jalan Terus Ngomong Sama Penjaga Yang Di Depan Oh Mereka Berhasil Penjaga Yang Di Terima Kasih Terus Memperbolehkan Masuk Si Penjaga Ini Aku Rasa Boleh Untuk Dikasih Nama Oke Kita Coba Cari Nama Iron Lander Untuk Penjaga Ini Us Kita Roll Laki Untuk Karakter Deskipter Caiti Oh Orangnya Rapi Sekali Lagi Terima Kasih Nona Sheila Buat Bantuannya Sudah Diberikan Kami Beruntung Sekali Ada Herbalist Yang Handal Yang Bisa Menolong Perkenalkan Nama Saya Osmond Saya Seorang Guardsman Di Apa Ya Keperluan Nona Nona Ini Untuk Datang Kesini Aku Bilang Orangnya Belum Level Playboy Tapi Agak Clirty Oke Menarik Apa Keperluan Nona Nona Manis Ini Untuk Datang Kesini Gwen Gwen Yang Terus Tanya Oi Kamu Lagi Flirty Flirty Sama Diko Oh Oh Enggak Enggak Nona Siapa Namanya Namaku Gwen Enggak Nona Gwen Saya Bener Bener Nanya Pengen Tau Apa Tujuan Dari Nona Yang Rupawan Ini Datang Kesini Ya Memang Mereka Berdua Ya Cukup Cantik Dibilang Yang Cantik Banget Si Terus Silah Tenangin Gwen Yang Udah Mulai Kak Gak Bapak Tenang Iya Minta maaf Jadi Keperluan Kami Kesini Untuk Mencari Guru Kami Mitani Tadi Anda Bilang Anda Tau Mitani The Genius Anda Menyebutnya The Genius Apakah Itu Memang Julukannya Oh Osmond Ini Cerita Mitani Ini Terkenal Dia Itu Seorang Researcher Dia Itu Herbalist Yang Termasuk Paling Hebat Di Ireland Ini Orang Manggil Dia Mitani The Genius Tapi Di Kalangan Herbalist Lain Yang Terutama Yang Masih Pegang Kuat Tradisi Mereka Panggil Mitani The Heretic Kalau Gitu Kira Kira Hampir Satu Tahun Yang Lalu Mitani Pernah Lewat Sini Dari Redbrook Apakah Dia Pernah Lewat Sini Lagi Dia Nanya Gitu Kan Pernah Gak Ya Aku Bilang 50-50 51 Ke Atas Jawabannya 20 Sayangnya Selama Aku Jadi Penjaga Disini Aku Gak Pernah Lihat Mitani Datang Lagi Karena Kalau Mitani Datang Pasti Menarik Perhatian Dan Pasti Ada Orang Juga Yang Datang Kalau Gitu Apakah Tuhan Osman Masih Ingat Kemana Dia Pergi Aku Gak Bisa Bilang Juga Coba Kira Osman Ingat Baru Setahun Jadi Apakah Kira Masih Ingat Aku Bilang Unlikely 76 Atau Lebih Besar Jawabannya Ya 88 Tau Dong Osman Tau Dong Oh Aku Tau Aku Masih Ingat Dia Pergi Ke Mana Tahun Oh Benarkah Anda Masih Ingat Ya Aku Aku Masih Ingat Dia Waktu Itu Pergi Dia Cuma Beberapa Hari Aja Di Kota Ini Dan Habis Itu Dia Pergi Lagi Perginya Ke Arah Mana Kita Tidak Tau Jadi Kita Pakai D8 Untuk Menentukan Arah Kira 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 Gini Utara Itu Satu Dan Ini Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Enam Ke Arah Southwest Kira Kira Kesini Ya Kira Kira Kesini Berarti Ya Dia Ke Arah Barat Daya Ya Dia Waktu Itu Pergi Dari Kota Lewat Pintu Barat Tapi Dia Berjalan Ke Arah Barat Daya Ke Sebuah Kota Apakah Itu Kota Apakah Itu Desa 50 Kita Lihat Kota Besar Atau Kota Kota Kecil 50 40 Ini 40 Berarti Kota Kecil Lagi Desa Lagi Ke Desa Yang Jaraknya Berapa Kita Coba Cek Kita Pakai Dadu Ini Aja 1 Sampai 3 1 Sampai 3 Jaraknya Dekat 456 Jaraknya Jauh 5 Jauh Dia Waktu Itu Bilang Dia Mau Ke Arah Yang Cukup Jauh Ada Satu Kota Di Sebelah Barat Daya Dan Lokasi Itu Sudah Mendekati Deep Wild Aku Bilang Tingkat Kesulitannya Dangerous Lagi Udah Udah Mendekat Deep Wild Mungkin Di Sekitar Sini Mungkin Masuk Akal Kalau Menurut Lore Elf Itu Biasanya Tinggal Di Hutan Kalau Misalkan Nonton Lord Of The Elf Itu Tinggal Di Hutan Dan Disini Kurang Lebih Sama Deep Wild Itu Tempat Tinggal Pemukiman Utamanya Elf Manusia Tidak Terlalu Bisa Tinggal Di Deep Wild Karena Memang Liar Tapi Kalau Elf Bisa Tinggal Disini Dan Mereka Punya Settlement Settlement Juga Disini Aku Rasa Mitani Mau Balik Ke Rumahnya Ini Sebagai GM Mitani Mau Balik Ke Rumahnya Tapi Player Kita Sheila Dan Gwen Dan Penjaga Ini Gatau Gwen Kita Dapat Iya Wah Puji Syukur Kita Dapat Tapi Karena Waktu Sampai Kesana Hari Sudah Menjelang Sore Mau Nggak Mau Mereka Mesti Menginap Oke Jadi Osman Bawa Mereka Berdua Ke Penginapan Waktu Di Perjalanan Sila Tanya Maaf Kalau Boleh Tahu Apakah Desa Esbay Ini Memang Selalu Tertutup Seperti Ini Maksudnya Ada Penjaga Yang ketat Gitu Di Depan Hmm Sebenarnya Sehingga Juga Tapi Ada Sesuatu Yang Terjadi Belakangan Di Desa Ini Dan Yang Terjadi Kira-kira Sudah Sekitar Dua Minggu Ini Kalau Boleh Tahu Ada Kejadian Apa Ya Wah Saya Tahu Kalau Itu Saya Harus Tanya Sama Oracle Kita Tanya Oracle Kejadian Apa Ada Satu Tabel Disini Yang Namanya Settlement Trouble Kita Coba Cek Settlement Trouble Apa Dan Kalau Nggak Masuk Akal Kita Coba Roll Lagi Atau Kita Lihat Di Cetak Cetak Dua Nomor 43 An Innocent Is Accused Sebelum Aku Lupa Itu Berarti Kita Bisa Progress Disini Karena Atau Progressnya Karena Dangerous Kita Mark Dua Dua Wah Produktif Sesi Kita Hari Ini Produktif Oke Tapi Ada Settlement Trouble Disini Innocent Innocent Is Accused Di Accused Apa Tapi Kita Coba Roll lagi Kita Coba Di Accused Apa Ini Kita Coba Cek Di Table Action Dan Theme Reveal Truth Reveal Truth Oke Jadi Osman Cerita Gini Jadi Begini Nona Dua Mi W Yang Lalu Ada Seorang Merchant Yang Datang Ke Kota Ini Ke Desa Ini Untuk Berjualan Seperti Biasalah Desa Ini Kan Memang Desa Hub Jadi Tempat Menghubungkan Dari Tempat Yang Satu Tempat Yang Lain Termasuk Ke Settlement Kalian Di Wright's Truth Nah Waktu Merchant Ini Datang Dia Menjual Satu Produk Kecantikan Produk Ini Bagus Banget Banyak Wanita Wanita Baik Dari Desa Ini Ataupun Dari Luar Desa Yang Suka Pakai Produk Ini Ointment Lotion Ya Semacam Yang Itu Kemukalah Tapi Ada Satu Herbalist Yang Datang Ketempat Ini Dari Luar Kota Yang Terus Setelah Melihat Produk Ini Dia Bilang Kemercannya Ini Manggaduk Zat Berbahaya Si Merchant Gak Terima Dia Menuduh Herbalist Ini Mencemarkan Nama Baik Terus Osman Sadar Oh Mana Kamu Herbalist Juga Muridnya Jenius Lagi Gimana Kalau Aku Minta Tolong Kamu Untuk Bantuin Kami Disini Karena Kami Gak Tau Kebenarannya Gimana Kami Sampai Harus Tutup Desa Banyak Orang Yang Keluar Masuk Aja Kesulitan Kayak Nona Tadi Karena Kita Gak Bisa Biarin Merchant Herbalist Ini Keluar Sebelum Permasalahan Selesai Tapi Mereka Juga Tapi Kita Gak Bisa Menerima Produk Yang Mencurigakan Ini Karena Kita Harus Menyelesi Semua Yang Masuk Terus Kenapa Ada yang Penjaga yang Terluka Osman Jawab Si Merchant Ini Sudah Mulai Marah-marah Bayangin Aja Dia Dia Dua Minggu Harus Berada Di Tempat Ini Dia Gak Bisa Jualan Dia Gak Bisa Pergi Tapi Masalah Gak Kunjung Selesai Anak Boy Dia Mulai Gak Sabar Dan Ada Percobaan Pembunuhan Ke Si Herbalist Ini Tentu Saja Kita Sebagai Garcman Harus Mencegah Gak Tersadilah Sedikit Berantem Temanku Itu Tadi Dia Terluka Kena Sabetan Pedang Ada Korban Lain Gak Untung Ngisi Korbannya Cuma Dia Dan Untungnya Ada Nona Yang Datang Menolong Di Waktu Yang Sangat Tepat Wah Benar Benar Terpucilah Para Dewa Terus Gwen Dengan Marah Dia Oh Iya Maaf Maaf Kakak Yang Cantik Maaf Gwen Tanya Lalu Apa Yang terjadi Dengan Dan Dengan Mereka Semua Yang Terlibat Anak Buah Dari Merjan Ini Kami Tahan Terus Saja Merjan Ini Enggak Mengakui Kalau Dia Menyuruh Enak Buahnya Untuk Mencoba Membunuh Herbalis Ini Dan Sementara Itu Si Herbalis Ada Di Rumah Overseer Gwen Melirik Ke Sheila Terus Dia Bilang Kalau Begitu Kita Ke Rumah Overseer Aja Coba Kita Ketemu Sama Si Herbalis Ini Dan Kita Tanya Boleh Ayo Aku Antar Kamu Osmond Berbalik Arah Yang Tadinya Mau Ke Penginapan Berbalik Ke Arah Rumahnya Overseer Dari Esbay Diikuti Sheila Dan Gwen Dan Kita Akan Akhiri Sesi Malam Ini Disini Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton I Hope You Enjoy Don't Forget To Like And Subscribe Dan Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Yang Berikutnya Punten Punten Bana ne Bana selamat menikmati